Yang tidak masuk RTRW itu, Kepala Sekolah wajib menempatkan anak itu di sekolah-sekolah dengan akreditasi yang sama, urusan satu dan lain hal, distik yang punya komunikasi dengan BMPS maupun juga dengan Yayasan. Sehingga tidak ada lagi Kepala Sekolah, oh ini urusan distik, tapi tidak ada lagi. Kepala Sekolah punya kewajiban. Dalam radius tertentu, ya tentunya tidak melintasi kecamatan yang ada. Kayaknya SMA 8, wajib dalam ruang lingkup di Kecamatan Bekasi Selatan punya otorisasi untuk itu, bersama dengan UPTD, dengan camat, sehingga tidak diketemukan lagi ada anak yang wajib belajar itu tidak diberikan kesempatan oleh pemerintah. Ini bukan hanya omong saja, ini harus semua melalui komitmen sampai dengan kebawah. Jadi kalau masih ada orang yang menganggap, masih mempolitisasi, ini nyata, ini real. Nah, oleh karena itu, kita mohon kepada utara masyarakat, bersama-sama dengan pemerintah, karena pendidikan itu disamping oleh pemerintah, oleh para stakeholder yang ada, pihak ketiga, dan juga oleh partisipasi orang tua. Jadi, misalnya kayak SAT kemarin diperdebatkan, Permen 40, ternyata salah interpretasi terhadap Permen itu. Ya, kalau sudah salah berarti objeknya salah. Nah, makanya harus hati-hati dalam memberikan statement, dalam memberikan telahan, karena ini implikasinya, nanti timbulnya adalah keresahan di masyarakat. Kita sama-sama, pemerintah terbuka, dikritik satu legeri, ayo sama-sama, jadi terbaik. Pak, pesan buat? Oh, ini mau jadi insinyur? Muda-muda ini ada Habib di Kota Bekasi. Yang penting motivasinya, ya Bu ya? Pemerintah sudah memberikan kesempatan, tinggal kepada para orang tua untuk bagaimana mendorong anak-anak.